Apakah Anda ingin tinggal di sini malam? Saya... Tiba malamnya Frank dan Robin pun berbincang saling berjanji bahwa mereka berdua tidak akan putus Yang kemudian Frank pun membuka sebuah kertas dan menunjukkannya kepada Robin Dimana rupanya Frank ini sedang menyiapkan sebuah kejutan yaitu liburan ke sebuah pulau bernama Makatea Untuk rehat sejenak dari pekerjaan mereka dan berencana menginap di sana selama 6 hari dan 7 malam Tiba hari keberangkatan Robin pun langsung memperlihatkan tiket kepada seorang pilot yang bernama Quinn Yang ketika ingin terbang mereka pun disusul oleh seorang gadis semelehoy bernama Angelica Dimana Angelica ini rupanya adalah pacarnya Quinn yang juga ingin ikut membantu Frank dan Robin ketika di pulau nanti Yang setelah terbang mengudara beberapa jam mereka semua pun tiba di pulau tujuan Beres memesan kamar dan tak mau melewatkan kesempatan Frank pun gerak cepat ingin langsung melamar Robin Sehingga hal itu pun disambut baik oleh Robin yang lantas menerima Frank ini menjadi suaminya Dimana ketika besok paginya tiba dua orang ini pun terlihat sibuk berjemur di pinggir pantai Yang tak lama staff hotel pun berkata jika ada telpon darurat untuk Robin dari kota New York Yang mana rupanya itu ternyata adalah telpon dari sang bos yang menyuruh Robin untuk segera balik ke kantor Karena ada projek iklan mendadak yang hanya Robin seorang lah yang bisa menyelesaikannya Sehingga Robin pun terpaksa harus pulang dulu selama satu hari karena tak bisa meninggalkan tanggung jawabnya Yang hal tersebut lantas membuat Frank berasa sedikit kesal Singkat cerita Robin pun bergegas mendatangi Queen kembali untuk minta diantarkan pulang ke New York Dengan tawaran bayaran 500 dolar Namun Queen yang saat itu ingin istirahat ia pun nantas menolaknya Dimana akibat urusan yang sangat genting Robin pun nekat menaikan tarif sebanyak 200 dolar lagi Asalkan Queen setuju yang karena kasihan Queen pun mau mengantarkan Robin dengan bayaran 700 dolar Tiba di perjalanan Queen dan Robin pun lantas berbincang dan saling membicarakan pekerjaan mereka masing-masing Yang saat lumayan jauh terbang cuaca pun tiba-tiba saja memburuk dan membuat Queen ini sedikit khawatir Dimana benar saja ketika Queen ingin menghubungi tower menara komunikasi Para petugas pun saat itu tidak ada respon Yang tak lama petir pun menyambar pesawat sehingga Queen terpaksa harus mendarat darurat di pulau terdekat Tersadar besok paginya Robin pun terbangun dan terjatuh Karena tadi malam rupanya terlalu banyak minum obat penenang Sehingga Queen pun menjelaskan jika pendaratan kemarin menghantam batu dan membuat kerusakan fatal di roda pesawat Yang mana akibat panik Robin pun bergegas mengambil handphone miliknya Namun tentu saja disana tidak ada sinyal yang satu-satunya kesempatan mereka berdua untuk selamat Hanyalah dengan pistol flyer gun yang pelurunya hanya berisi satu Berhubung merasa pekerjaannya berantakan Robin pun berdebat dan ingin minta dikembalikan uang 700 dolarnya Namun Queen yang juga rugi pesawatnya hancur Ia pun hanya mengembalikan 300 dolar sehingga Queen pun merobek 100 dolar sisanya agar adil Karena Queen ini sudah mengantar Robin setengah jalan Yang hal itu membuat Robin kesal dan marah-marah sendiri mukul-mukul pesawat ingin menghancurkan Kisah berlanjut ke Frank yang di pulau tengah sarapan Ia pun mendapat telpon dari tempat kerjanya Robin Yang memberi tahu jika Robin sampai kini masih belum sampai ke kantor dan dari tadi tidak bisa dihubungi Dimana akibat khawatir Frank dan Angel pun naik pesawat ingin mencari keberadaan pacarnya mereka Yang di pesawat Angel pun bilang jika Frank tidak perlu khawatir karena Queen pasti akan menjaga kekasihnya Berpindah ke Robin yang saat itu sedang haus Ia pun masuk ke hutan ingin mencari sebuah air terjun Yang saat ingin mengambil air seekor babi tiba-tiba muncul Dan membuat Robin terpaksa kabur ke dalam air Dimana tak lama kemudian Robin pun kembali dibuat shock Karena sepertinya ada seekor ular yang masuk ke dalam celananya Namun beruntung disana ada Queen yang menyelamatkan enak-enak sedikit Tiba sorenya Queen pun mulai berpikir untuk berburu karena sedari tadi mereka berdua ini tak punya makanan Dengan memotong daun kelapa untuk berkamuflase agar bisa menangkap burung Sehingga ketika berhasil dua orang ini pun mulai sedikit akrab ketika sedang berbagi makanan Yang juga mulai terbuka saling bercerita akan diri mereka masing-masing Mendengar suara pesawat Robin pun terbangun pada besok paginya yang lantas cepat-cepat mencari flare gun Yang saat ingin menembak kaki Queen malah menyenggol sehingga tembakan itu pun mengenai pohon kelapa Dimana ketika sadar jika pesawat yang lewat tadi adalah pesawat komersil Yang meski ditembak flare gun mereka semua tidak akan peduli Hal itu pun lantas membuat Queen marah karena Robin sudah menyanyiakan satu-satunya tiket pulang mereka Singkat cerita Queen dan Robin pun akhirnya berjalan menaiki bukit dengan membawa sebuah peta Yang dikatakan jika di puncak itu kemungkinan terdapat sebuah menara pemancar Sehingga Queen ini pun berniat ingin merusak si menara dan mematikan sinyal tersebut Supaya dengan harapan teknisi nantinya akan datang memperbaiki dan bisa menolong mereka berdua Nah asetnya tiba di puncak barulah Queen ini sadar pulau yang ia maksud adalah pulau seberang Sehingga disana pun tentu saja tidak ada apa-apa selain hanya mereka berdua Dimana sebelum turun beruntung si Robin malah melihat dan sadar jika di teluk bawah ternyata ada kapal yang ingin berlabuh Sehingga mereka berdua pun cepat-cepat turun mengambil rakit ingin minta tolong dengan kapal tersebut Tak disangka kapal yang ingin didatangi rupanya ternyata malah kapalnya perompak Yang saat kepergok Queen dan Robin pun cepat-cepat kabur karena perompak itu terlihat mengejar Dimana ketika tiba di pesisir pantai perkelahian pun lantas terjadi antara Queen dibantu Robin melawan perompak Namun karena kalah jumlah Queen pun berhasil dikalahkan dan dipaksa diam Beruntung Robin berpikir cepat ketika Queen ini ingin dihabisi oleh ketua perompak Yang mengatakan jika mereka berdua tahu di pulau tersebut terdapat adanya tambang emas Sehingga perompak itu pun terkecoh dan itu bisa mencegah Queen ini yang tadinya ingin ditembak Yang ketika ada kesempatan Queen dan Robin pun nekat kabur dengan terjun ke bawah jurang Ketika sudah tidak ada lagi jalan untuk kabur dan terpojok berada di tepi tebing Queen pun sosor menyosor bibir agar Robin ini yakin untuk melompat ke dalam air Sehingga mereka berdua pun berhasil lolos dari kejaran perompak dan sampai di sisi pulau lainnya Yang melanjutkan perjalanan masuk ke hutan dan menemukan sebuah bangkai pesawat kuno Frank yang di sisi lain gagal menemukan Robin tunangannya Ia pun sedih dan mabuk-mabukan Yang saat mengantar Angel ke kamar si Angel yang juga mabuk Malah main buka-buka aja baju yang dipakai Dimana akibat melihat bakpa Umang Ujang di depan komplek tertampang jelas tidak terpakai bergelempangan Frank pun akhirnya tak tahan kerenyet-kerenyet lupa dengan Robin yang lantas melakukan adegan cangkul-mencangkul Berpindah ke Queen yang baru bangun di pagi hari Ia pun mendapat sebuah ide cemerlang Yaitu dengan cerdas memotong kaki pelampung pesawat bangkai Nah kebalik-balik bos Yaitu dengan cerdas memotong kaki pelampung bangkai pesawat untuk dipasangkan di pesawatnya Dimana setelah berjuang melewati sungai membawa potongan itu Queen dan Robin pun akhirnya sampai ke tempat asal Yang langsung bergegas memulai perbaikan bekerja sama mengganti roda pesawat Ketika usaha mereka membuahkan hasil tiba-tiba saja tembakan senjata malah datang membabi buta Yang itu ternyata adalah perompak yang masih mengejar karena tidak terima telah dibohongi Dimana ketika Queen terkena serpihan ledakan di dada kirinya Robin pun cepat-cepat kembali turun untuk menolong Queen Supaya mereka berdua ini bisa cepat kabur dari sana menggunakan pesawat Di saat tembakan sengit terjadi Queen pun berusaha sekuat tenaga untuk menerbangkan pesawat Sehingga saat sudah tinggi perompak yang kesal mereka pun lupa jika tembakan malah menghadap lurus ke atas Dimana hal itu pun lantas membuat senjata makan tuan yang seketika meledakan kapal perompak Yang dengan tertatih-tatih Queen pun minta tolong Robin menerbangkan pesawat dengan sedikit arahannya Frank dan Angel yang di pulau kini sudah pasrah dan menganggap jika Queen dan Robin kemungkinan sudah tidak selamat Mereka pun mengadakan upacara ritual menghanyutkan bunga di pesisir pantai Namun tak lama terdengar suara pesawat yang itu ternyata adalah Queen dan juga Robin Yang cepat-cepat diselamatkan para warga sesaat Queen ini sudah hampir tidak sadarkan diri Tiba di hari terakhir liburan di pulau itu Robin pun menghampiri Queen yang tengah dirawat di rumah sakit Yang dengan jujur mengutarakan perasaannya bahwa Robin ini telah jatuh cinta kepada Queen Namun sayangnya hal tersebut malah ditolak Queen karena Queen merasa jika Robin berhak mendapatkan pria yang lebih baik darinya Walau sebenarnya Queen ini juga memiliki perasaan yang sama terhadap Robin Ketika sudah berada di bandara Robin pun juga jujur kepada Frank bahwa ia telah memiliki perasaan kepada Queen Yang saat itu Frank pun juga kaceplosan jika ia sudah cangkul-cangkul dengan Angelica Dimana akibat hal tersebut mereka berdua ini pun akhirnya sepakat untuk tidak jadi melanjutkan rencana pernikahan Yang bersiap ingin terbang kembali ke New York dengan menggunakan pesawat komersil Queen yang tidak bisa membohongi perasaan ia pun cepat-cepat berlari bergegas mengejar penerbangan Untuk mengutarakan perasaannya bahwa Queen ini juga sangat mencintai Robin Sehingga ketika pesawat sudah terlanjur take off si Robin malah muncul dari belakang yang rupanya telah memutuskan tinggal Yang film pun ditutup dengan Queen dan Robin yang saling mencintai dan berakhir jadi pasangan Nah gitu ya filmnya ya Saudara-saudaraku sekalian Baiklah terima kasih guys Terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton Saya closing aja dah langsung nih sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya Nanti kita cari film yang bagus-bagus lagi guys Nah mantap nih luar biasa nih Dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian